Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rejal Mustiqa Tani Salam kreativitas petani cerdas seluruh Indonesia Hari ini kita melanjutkan video tentang budidaya ikan nila dirumahan Ini kolamnya Kita sudah siapkan peralatannya Filternya tersaringan Di video sebelumnya kita satu minggu yang lalu pH air itu cuma 7 Nah sekarang dengan mengaplikasikan Mustiqa Tani pH itu akan naik atau tidak Setelah itu kita mau masukkan bibit Kebetulan bibitnya sudah datang Ikan nila 100 ekor Dan pakannya Pakannya ini akan diaplikasikan dengan Mustiqa Tani juga Tapi kita lihat video selanjutnya Jadi kita sekarang fokus di pengukuran pH air Sebelum bibit ini Bibit ikan nilam ini dimasukkan ke dalam kolam Pengecekan Ikan dilaksanakan kembali Oke Kemarin kita 7 Sekarang kita cek lagi pH air Alhamdulillah sudah naik 8.36 Berarti sekitar satu poin ya Untuk pH air pada saat sudah digunakan Mustiqa Tani Untuk satu minggu didiamkan supaya pH agak meningkat Dengan menggunakan Mustiqa Tani Jadi untuk memasukkan bibit Kita tidak bisa langsung merobek langsung masukkan Jadi dia harus memiswaikan dulu Keadaan air di kolam Dengan cara perlahan-lahan dimasukkan Biar dia keluar sendiri Kalau kita tidak keluarkan Nanti akan stress ikannya Jadi biarkan dia keluar sendiri Jadi jangan kita langsung kembangkan Biarkan dia beradaptasi Ikannya ini Ikan ilam ini akan beradaptasi Biar keluar Dengan menanfaatkan kelebihan dia sendiri Terima kasih Jadi kadang ada yang tidak mau keluar Dia akan beradaptasi sendiri Jadi kita jangan beri makan dulu Selama tiga hari dia puasa Itu ikannya Jadi untuk beradaptasi Di lingkungan barunya Itu saja videonya Bila itu pikwa hidaya Bila itu pikwa hidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bibet ikan sudah dimasukkan Kita lihat Ini ikan milang yang ukuran masih 8 atau 9 cm Jadi kita akan lihat Berapa langsung kembangannya selama 2 bulan atau 2 bulan setengah Dengan metode Dengan metode Kupuk mesti katani Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bila itu